Oke guys, balik lagi di channel Youtube, gue Munirul Ihwan Nah, kali ini guys ada requestan dari Hero Aldous Miss Bender ya guys ya Yang pastinya gue ingetin lagi ke kalian ya Di channel gue ini, download password-passwordan Downloadnya via mediafire yang pastinya Shardsuit Gascon ya guys ya Nggak perlu ribet kalian, perlu Ngelewatin link-link Ataupun kalian perlu Make password-passwordan segala macem ya guys ya Oke, langsung aja kita ke videonya Sikat Nah oke guys, jadi disini udah ada 3 nih, ada backup, basic, dan default Untuk file backup gue ingetin lagi ke kalian, itu nggak perlu atau nggak wajib kalian download Karena itu tuh fungsinya tuh untuk mengembalikan tampilan kalian menjadi tampilan semula lagi Kalau kalian pun nggak ngembalikan ke tampilan semula, nggak apa-apa guys Aman-aman aja ya guys ya, jadi nggak wajib kalian download Nah, silahkan kalian pilih aja yang mau kalian rubah itu basic-nya atau default-nya ya guys ya Nah, basic sendiri ya, itu skin pertamanya dari hero Aldos ini, skin paling biasa Nah, sedangkan default itu, misalkan kalian nggak punya skin sama sekali, kalian bisa pakai yang default Jadi default ini tampilan hero-nya yang kalian rubah menjadi skin Aldos Miss Bender Nah, oke guys, disini gue mau nge-praktekin yang default Aldos-nya aja ya guys ya Nah, cara pemasangnya silahkan klik sekali di default Aldos Miss Bender Kita klik sekali, kemudian pilih extract disini Nah, setelah proses loading-nya selesai, maka akan muncul folder baru default Aldos Miss Bender Kita klik sekali Dan akan muncul 3 folder baru, folder Art, Audio, dan UI Selanjutnya silahkan klik folder-nya, logo folder ya Logo folder dari Art, nah logo folder-nya ya, logo folder Art Logo folder Audio, dan logo folder UI Setelah keblok semua nih, silahkan klik tahan lama di salah satu folder ya Misalkan klik tahan lama di folder audio, oke boleh Dan akan muncul seperti ini, silahkan pilih salin Kemudian pilih memori perangkat yang di sudut kiri atas Kemudian pilih folder Android, ini kebetulan paling atas Kemudian pilih folder data Kemudian disini silahkan cari folder data dari game Mobile Legends Nah, kebetulan penyuguh ini paling bawah ini kayaknya ya guys ya Nah, ini dia ya guys ya, com.mobile.legends Kita klik sekali aja Kemudian pilih folder files Dan disini silahkan kalian cari juga folder dari Dragon 2017 Nah, ini dia, kita klik sekali Kemudian akan muncul seperti ini Pilih folder asset Ini dia ya guys ya, asset Dan tempelkan di folder asset sini Untuk cara menempelkannya, silahkan klik logo bulatan warna biru di sudut kanan bawah Dan timpa file, katanya kita pilih logo kotak kecil yang di sudut kiri bawah Lakukan ke semua style, wajib kita centang Dan silahkan pilih ganti yang di sudut kanan bawah Kan ada ubah nama, lewati, dan ganti Nah, kita pilih yang ganti ya guys ya Kita klik sekali, dan proses loadingnya akan berjalan Oke, kita tunggu aja Nah, oke guys, jika proses loadingnya sudah selesai Berarti selesai juga pemasangannya Sangat mudah sekali kan Yang pastinya no password-paswatan Kalian download file yang gak perlu pakai-pakai iklan lah Melalui iklan lah, segala macem ya Yang bikin kalian ribet Nah, oke guys, paling kalian ya bayar lah Pakai like aja ya guys ya Segitu aja ya guys ya videonya dari gue Semoga bermanfaat Jika kalian mau rukis, komen aja di bawah Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya